Intro Semuanya, selamat datang kembali di channel Guling Football Game Bersama saya Gulam Di video kali ini, saya akan memberikan klarifikasi dari mod yang udah saya milikan ya Yaitu mod yang ini Saya menambahkan mod Manager dan mod Master League di Football Life 2024 Klarifikasi pertama Baru tau ya ada klarifikasi page atau mod Klarifikasi pertama Mod ini bisa dipake untuk semua patch dan semua patch 2021 ya Jadi mau kalian pake patch 2021 Virtua Red, T99 Patch, Andri Patch, Evo Web, dan lain sebagainya Ini bisa-bisa aja Kayak gitu ya Jadi clear ya, ini bisa dipake Football Life, bisa dipake patch 2021 Kayak gitu untuk video yang ini Dan setelah saya bacain komentar-komentar ya Dan semuanya seragam yaitu crash ya modnya Kemarin saya gak tes sampe pertandingan makanya saya gak tau kalo ada crash Dan saya gercep akhirnya saya nemuin cara untuk ngilangin crashnya Tapi sebelum itu kita jawabin dulu pertanyaan yang ada di video kali ini ya Dari Akbar Ramsai Bang kok jadi baju pelatihnya Gucci semua Nah ini tau dari mana ya? Soalnya kan di video yang kemarin tuh udah diliatin ya kalo baju-baju tuh tergantung merknya Kalo dia kasusnya pake Chelsea katanya Bajunya Gucci Mungkin Chelsea emang sponsor di baju modnya Gucci kali ya Kayak gitu untuk Paul Dibala 9853 Ini usus Football Life kah bang? Nggak, udah saya jawab ya disini PS17 bang, WK-WK-WK Kalo PS17 itu fiturnya kurang ya Jadi kayaknya masih belum bisa untuk nambahin mod manager mod kayak gini ya Lagian cutscene-nya juga gak banyak kan di PS17 ya Dan saya juga udah lama gak bahas PS17 Karena kalah voting ya PS17 itu sama PS2021 Jadi sorry bro untuk user itu gak bisa ya Kok malah first close bang? Tenang Fauzihan Saya nemuin caranya di video kali ini nanti saya tunjukin ya Disini ini bisa juga untuk PS21 bang Ini udah saya jawab juga Terus bang gue punya spek laptop i5 Gen 12 RTX 3050 Tapi buat main PS21 widescreen Kalo menurut saya sih gak ada masalah dari ini ya Gak ada kolerasinya antara prosesor sama game Kalo menurut opini saya Setau saya sih kayak gitu Udah coba pake patch testman 9 sama aja Ada solusi gak bang Tuh kan dia udah ganti patch masih Widescreen juga Kalo Masalah patch 21 itu sebenernya dibajakan atau gak bajakan ya Soalnya kalo di saya kan yang ori itu Tanpa patch pun lancar-lancar aja ya Kalo yang Ini ya yang smoke patch photo live itu Saya udah nunjukin Di megapatch 2.1 itu dia punya File penyembuhnya gitu ya Yang dt12g4cpk itu Cuman Banyak yang bilang masih crash bang Mungkin cocoknya cuman di Megapatch 2.0 aja Kayak gitu Jadi saya masih belum tau ya Untuk area di antara Cara ngilangin widescreen dan lain sebagainya Saya masih belum nemu nih Sorry ya Terus NSI media Bang Cara hapus scoreboard gimana ya Saya udah kasih tau ya Buat cara hapus Scoreboard itu Kalian tinggal pergi Ke Ini ya Smoke patch photo live misalnya Terus kalian buka seeder Konten Nah disini ada scoreboard ya Di mana Nah Scoreboard server Nah disini bisa kalian hapus sebenernya Ini mau hapus Yang mana nih Liga Inggris misalnya Tuh Tinggal hapus kayak gitu ya Tapi kata dia Folder scoreboardnya udah dihapus bang Udah dites Masih muncul Memang masih muncul Soalnya emang Bawaan dari gamenya Udah ada scoreboardnya ya Terus dia juga komen Saya mau buat Biar gak ada muncul jumlah score goalnya gitu Nanti saya kasih bang Uang rokoknya Beneran ya Nanti saya kasih tau caranya di in game Soalnya ini caranya gampang banget loh Di in game Untuk NSI media 7.6.3 Lumayan ya Meskipun saya gak ngerokok gitu Terus dari Miki Gunawan 5.4.7.4 Bang kenapa ya Stadium server gak aktif Saya udah ngikutin cara lubang Yang part 3 Ada yang jawaban nih Husni 14.4 Kalau lu mengaktif Bisa dicoba cara ini Ketika saya masuk menu game Tekan spasi Ini juga saya udah jelasin di Game nya ya Tapi thank you Untuk Husni 14.4 Udah jawabin pertanyaan dari Miki Gunawan 5.4.7.4 Ada pertanyaan lagi dari Agama Agung Agama Agung Smokepage video live Pake patch apa itu bang Grafiknya kok bagus Kita pake Megapatch 2.0 Sama 2.1 ya Kalian bisa cek Videonya yang ini Ini dari part 1 Ada part 2 Part 3 Part 4 Sekarang hampir part 4 sih Bisa kalian liat disitu Untuk cara pasang Cara download Udah saya jelasin Panjang lebar Yogi Kuro 7061 Min kok gak bisa masuk gameplay ya Stuck gitu kalo main Oke Yogi Saya udah jelasin Eh saya udah jelasin Saya udah nemu caranya Nanti saya jelasin Di video kali ini Oke langsung aja Kita buka Football Live 2024 nya Sini Football Live 2024 Kalian buka Seeder Addon Terus kalian masuk ke Live JPK Nah disini kan Asalnya ada ML Manager Mode Manager Mode Nah ini kalian bisa hapus Kayak saya Atau Kalo kalian gak mau Gak mau hapus Kalian bisa buka Seeder Nah ini ML Manager Mode nya Kita tandahin Tanda petik ya Kalo bisa hapus aja Gak apa-apa Kalo mau ya Bebas sih Biar gak kebaca lagi Apa Page nya ya Atau mode nya Nah udah kayak gitu Udah Beres ya Setelah Dikai gituin Beres Baru kita buka Seeder ya Terus Kalo kita buka FL 2024 nya Sekalian kita tes Apakah sudah berjalan Atau gak Untuk Master League nya ya Harusnya sih udah Kita pake MU lagi ya Sekalian Kalo gak salah Ada yang nanya Tentang lorong MU Yang mau masuk ke stadion itu Katanya kan udah Direnote ya Udah diperbarui Apakah udah Diupdate Atau belum Saya ragu Udah diupdate sih Soalnya kan Gak selalu Yang di real life Udah update Di pace Udah update juga ya Mudar-mudar juga Mungkin Gak sepeduli itu Mungkin Kita buka Dari new aja kali ya Real player Kita pake MU lagi Soalnya di settingan ML my team saya Masih MU ya Juster United Nah sekarang Disini kan asalnya Guardiola nomor satunya Nah sekarang Ryan Giggs ya Ini jadi bawaan Dari football life nya Kayak gitu Kita pake Ryan Giggs aja ya Untuk Jazz nya keren sih Udah si MU ya Nice Untuk pilihan shirt Nah ini nya sama sih Kayak gitu Langsung aja Kita pilih Ryan Giggs Ini nya kita pilih Superstar Harusnya untuk Ruangan-ruangannya Masih sama ya Tuh Carpet MU Foto-foto legend MU Ya masih sama sih Cuman manager mod nya Yang bertabrakan Sama football life Kayaknya Soalnya kan Di football life itu Dia udah pasang Muka-muka manager ya Jadi Managernya kan Udah lebih dari 102 Nah Dia tambahin lagi Manager mod Jadi akhirnya Tabrakan Dan hasilnya Crash Kayak gitu ya Makanya Sekarang Jadi gak crash Karena sekarang Kita udah lepas Salah satunya Antara yang Di football life nya Atau Yang kemarin Kita tambahin Dan saya pilih Yang football life nya aja Biar lebih natural Ke Spock page football life Kayak gitu Oke Untuk ini sih Semuanya hampir sama ya Kayak kemarin Hampir sama Untuk ruangannya Kita lihat Apakah Sama banget Oke Carpet MU Untuk ruangan Ya Kayak gini Standar ya Oke Meet the press Ini sih Mirip-mirip Sama-sama aja Kayak di episode kemarin Langsung skip Saya skip-skip aja Nah Tempilannya Sama ya Sama persis Katanya tuh Pada crash Di bagian transfer Sekarang coba kita lihat ya Coba over national Skip lagi Next Coba kita lihat di Transfer Apakah crash atau enggak Transfer window Crash enggak Tidak ya Tidak crash Udah mari datangin Gabriel Jesus Why Oke Masih aman Kita tes aja Sekalian lah Di pertandingan ya Sekalian jawabin Pertanyaan yang Mau ngasih sehat Uang rokok Wah Oke Kita lihat Sekalian tes Lorong MU juga ya Tuh kan Kebetulan main di kandang Oke Ininya sama Nah Next match Oke Ini untuk ruangannya ya Udah Estetik banget Segini ya Mantap Nah Kita lihat baju Nah Bajunya udah 5 kan Di episode sebelumnya Nih Bajunya Saya nemuin Update dari baju ya Jadi stay tune aja Abis ini Saya bakal update Baju ke musim 24-25 Ada beberapa Tim besar ya Nggak semuanya sih Belum semuanya Jadi Stay tune aja Di episode sebelumnya Eh sebelumnya Di episode Stay tune aja Di next episode ya Oke Kita pilih baju dulu Sediem Udah tersedia Di Old Trafford ya Jadi ini udah Sediem servernya Udah berjalan ya Nah ini Sediem servernya Udah berjalan Jadi langsung aja Aman ininya mah Oke kita lihat Untuk Lorong MU Apakah udah baru Atau belum Sesuai dengan Stadionnya yang Udah di renop Katanya Saya lihat pertanyaan itu Di episode mana ya Pokoknya saya pernah Lihat aja Pertanyaan kayak gitu Coba bang Tes Manchester Unitednya Lorongnya udah baru Atau belum Oke ini dia Untuk Stadion Manchester United Old Trafford Versus Newcastle United DMU Ya ini Masih sama ya Kalau kata saya sih Masih sama Untuk Lorongnya Masih sangat sama Stadion Manchester United Soalnya Stadion ini kan Emang otentik ya Di PES 2021 itu Jadi gak perlu Kita update Update Udah kayak gini Stadionnya Sir Alex Ferguson Stain Terus Sir Bobby Charten Apa Di next episode Saya udah nemu Untuk baju ya Ingat Stay tune Di episode Se Abis ini ya Udah ada baju Lagi download ya Gak semua tim Cuman tim-tim besar Udah ada yang dapet Kayak gitu Untuk Papan score Saya belum nonton Liga Inggris Apakah Papan score yang ini Sama dengan diri live Kalian boleh Jawab ya Di komentar Kayak gini Untuk papan score Keren sih Kalau ada yang Muter-muter Gitu nya ya Kayak di FIFA FIFA gak dapet Papan score Denk Carius masih main Di Newcastle sekarang Eddie Howe Almiron Jolinton Longstaff Matrici Isak Antony Temenai Koilun Oke Lorong udah dijawab Untuk Score ya Ini ya Buat ngilangin score Tuh Karena saya udah gak ada Score nya Gimana caranya Kalian buka Kamera setting Kalian buka System setting Kalian buka Ini ya Match screen setting Nah disini ada bagian Time score Sama off Tinggal di on Sama off Kayak gitu ya Jadi gitu Kayak gitu doang Dikasih uang rokok Tapi boleh Kalau mau kasih Kayak gitu ya caranya Tinggal buka Match screen setting Ini ya tinggal di off Sama on Kayak gitu Jadi ini emang gak usah Ngapus Folder scoreboard ya Ini tinggal di on Off-in doang Oke Kayak gitu Untuk yang mau ngasih uang rokok Oke Kita balik lagi ke match nya Kasemiro Bruno Luke Show Luke Show Luke Show Luke Show Berat banget Luke Show Ya goal kick dong Saya udah tunjukin juga Goal net ya Kita liat goal net nya Jaring keeper Kalau kita berhasil Nga goalin Anthony 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 Skillful Skillful Biar lebih realistis ya Ini bisa jadi kebobolan nih Farane ke Komo Harusnya Kasemiro juga Habisnya roh pindah gak sih Dari MU Saya lupa Anthony Dalot Anthony Anthony Masih Anthony Rasput Anthony lagi Dalot Iya Corner kick Itu untuk kepan Untuk corner flag ya Untuk bendera corner nya Udah MU juga Jadi Udah stadium server nya Jalan sih Kalau kayak gini ya Waduh Superstar keras ya Gila Ishak udah di depan nih Ishak Oh na 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 Issafe Luke Show Semiro Lissandro Martinez Marcus Marcus Raspur Rasmus Hoilun Anthony Kasih Hoilun Ah Mau dishooting Gek Marntoni Aduh Masih bisa disave Diogo Dalot McTomeny Si McTomeny Diogo Dalot Ah Nice Nice skill Dalot Anthony Anthony Gangsing Shit Langgaran Corner kick Anthony dilanggar ya Skill full Sampai dilanggar Nice Tuh Anthony Hup Ini untuk Gameplay nya Masih pake Bawaan dari Football Life Megapatch Yaitu Realistic gameplay 4.3 Makanya pasti Kalau kalian liat Lebih beda Gameplay nya Nanti saya juga bahas Soal gameplay Si Bruno Dan goal Kita liat Untuk Apa namanya tuh Jaring Jaring gawang nya Juga Udah bagus Karius Seperti biasa Di Bobo Anthony Memeluk Bruno Fernandez Kasih Miro Maktemenay Hoilun Bam Keras Free kick Di Pest Atau Football Life Gampang ya Gak sesusah Di pipa loh Di FC 24 Saya belum pernah Cetak ball dari free kick Saking susahnya Itu gak ada faktor Gak biasa Oke Di video kali ini Saya udah banyak Apa namanya Ngejelasin ya Intinya Realifikasi banyak hal Apakah manager mode Bisa dipakai untuk Pest 2021 Bukan cuma Football Life Iya Apakah Lorong MU Sudah berubah Belum Apakah sudah gak crash lagi Sudah tidak crash lagi Saya udah nemu caranya Terus Cara ngilangin Untuk waktu Dan papan Score ya Ya kayak gitu caranya Tinggal di off-in aja ya Kayak gitu Jadi Uang rokok Sudah 3 kali loh Berarti saya pengen banget Oke Jangan lupa like Share subscribe Bagian para pecinta Put gue live And share video Next kita bahas Skip ya Oke temen-temen Share video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax